Berita pilihan lainnya, saudara, nelayan hilang di laut. Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seorang nelayan ditemukan tewas di laut, usai hilang selama dua hari. Melihat serpian kapal, korban diduga mengalami kecelakaan saat melaut di jalur lalu lintas kapal besar dan kargo. Sebuah perahu nelayan ditemukan tenggelam di perairan Pulau Satando, Kabupaten Pangkep, Prabu Kemarin. Dari video amatir, terlihat tim Sargabungan berusaha menarik kapal dari kedalaman 15 meter. Malam harinya, nelayan sekaligus pemilik kapal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban mengapung di antara Pulau Laya dan Pulau Polewali, tidak jauh dari lokasi ditemukannya perahu. Senin lalu, korban melaut untuk mencari ikan, namun korban tidak kunjung kembali ke rumahnya. Itu jarak kami hitung dari dermaga atau posto kami di sini, ke titik ditemukan itu kurang lebih 7 mile. Itu kondisi ditemukan dalam jalan ini. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun melihat serpian kapal, korban diduga mengalami kecelakaan saat melaut di jalur lalu lintas kapal besar dan kargo. Asis Hamid, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan.